Hai Ani lagu-lagu motivasi untuk sukanmu ya geng mungkin Indonesia Malaysia tuh meremang ini ya Allah Oke Kelantan ya kontingen dari Melaka nih oke ya 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 Harimau Selatan Gerak tari dinamik nah Jadi yang seperti ini ya harusnya ya yang ditunjukkan itu seperti ini ya Jadi ada semangat bersukan yang ada hubungannya dengan olahraga dengan sukan Ini seperti ini Bukannya seperti yang ada di Paris itu tarian-tarian gak jelas LG ah itulah yang ini yang mantap ini serius Paris harus belajar dari sini sih ya Yo Rek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rek bertemu lagi nih ya ada saya disini Wak lonjong salam lonjong iya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya Amin ya robal alamin kecuali kondisi saya ini baru saja pulih ya karena masa recovery juga flunya nggak sembuh-sembuh nih gengnya hampir satu minggu ini saya flu gengnya tuh agak-agak beda tak suara saya ya tes tes cek cek 12 yo 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 ya agak agak beza geng ya oke geng jadi di video kali ini ya sesuai dengan tajuk rame sekali kawan-kawan saya untuk mereview ya meriksa ada sebuah pesta olahraga yang diadakan di Malaysia tepatnya di negeri Sarawak geng ya Sukma Sarawak 2024 wah ini rame sekali yang berkomentar ya kirim link di Instagram ya awalnya aku nggak tahu Sukma ini apa ya kan acara apa ini Anda di Sarawak ya dan oke lah belum karena saya penasaran ya tertanya-tanya dengan soalan tersebut akhirnya saya mencoba untuk riset ya sedikit-sedikit di Wikipedia ya jadi ya Sukma itu ternyata adalah pesta olahraga Malaysia geng ya olahraga Malaysia atau singkatnya Sukma ya adalah salah satu acara olahraga tingkat nasional dibawah anjuran Dewan Olahraga Negara Malaysia atau Majelis Suka Negara Malaysia geng ya jadi di acara Sukma ini geng melibatkan Majelis Suka Negara Malaysia ya Dewan-Dewan Suka Negeri Dewan Suka Sekolah-Sekolah Malaysia ya Dewan Suka Universitas Malaysia dan Dewan Suka Polis Diraja Malaysia berarti kalau di Indonesia ini mungkin semacam pekan olahraga olahraga nasional geng kalau pekan olahraga nasional itu kalau tak silap di Indonesia diadakan setahun sekali ya atau dua tahun sekali tak pasti laku lupa ya Sukma adalah merupakan sayembara beraneka olahraga nah beraneka sukan ya multi-sport competition dan berkonsepkan mini olahraga olimpik di Malaysia uh oke yang melibatkan atlet-atlet remaja geng ya Sukma diadakan secara tahunan untuk mencukil bakat atlet-atlet remaja di peringkat negeri dan daerah bagi menggalakkan penglibatan secara mendalam dalam sukan yang bertanding ah dari sini dah mulai paham saya jadi ternyata Sukma ini ya geng kalau di Indonesia itu macam pon lah geng ya pon pon ya pekan olahraga nasional jadi diadakan setiap tahun sekali ya kalau di Indonesia geng ya oke lah kita akan melihat ya bagaimana suasananya bagaimana kesuksesan gemerlapnya acara tersebut dengar-dengar geng opening suri mininya ini lebih bagus daripada yang ada di Pardis geng tuh aku jadi tertanya-tanya nih ya oke lah sebelum kita mulai video ini seperti biasanya rek hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ha jangan lupa sholat dulu rek ya so langsung saja kita mulai geng ini dia videonya geng ya oke seperti yang saya kutip dari channel Stadium Sukma TV S1 ini seperti TV milik Sarawak geng oh hampir sama dengan pon pekan olahraga nasional di Indonesia sama juga yang ada di Paris ya konsepnya yang bertarang dunia olimpik mungkin ada dalam kalangan mereka ini akan membawa obat tersebut juga antara kejutannya kita ada persembahan drone light formation pastinya kita tidak mau melengahkan masa ini dia kami bawakan kepada anda upacara pembukaan oke kita lihat ya semeriah apa ini oke ini mungkin yang dipertua geng betul tak tak pastilah kan kan boleh komen nah ya betul tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Doktor Hajiwan Junaidi Bintuanku Ja'far jadi kalau di Sarawak dan di Sabah itu tidak ada Sultan tidak ada Raja tetapi yang dipertua geng ya oke karena ini videonya cukup panjang geng ya durasinya ini hampir berapa ini 4 jam lah ya jadi kita akan skip skip ya kita lihat sesuatu yang menarik ya kalau sekiranya ada lagu-lagu copyright ha kita skip dulu ya kita lihat eh oke ada Hana Hyo juga geng ya Menteri Sukan dari Malaysia ya Menteri Persukanan Menteri Ularaga oke ada Barongsai atau apa ini kalau di Malaysia ini kalau saya nyebutnya Barongsai geng ya kami Indonesia nyebutnya ini Barongsai atau singa kalau di Malaysia singa mungkin ya singa 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 Cina atau singa apa gitu ya oke oke kita percepat ya kita lihat geng karena ini durasinya cukup panjang ya so gak mungkin lah kalau kita melihat sampai durasi 4 jam wow ini stadiumnya stadium Sarawak geng negaraku sorry aku gak bisa berdiri dikarenakan kalau saya berdiri kalian tak nampak wajah saya geng cukup ikut bernyanyi saja ya daraku nah tumpahnya daraku hidup bersatu dan maju rahmat bahagia Tuhan kurniakan kita selamat mantul selamat bertakta ya bertakta rahmat bahagia Tuhan kurniakan raja 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 selamat bertakta wuuhu mantul mantul ini geng ya mungkin saya tidak hanya sekali dua kali ini menyanyikan lagu negaraku dari Malaysia ya wah hafal nih udah boleh jadi raya Malaysia tak 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 geng saya tetap cinta Indonesia dikarenakan kenapa saya hafal dengan lagu negaraku ya karena memang senang ya liriknya pendek dan mudah ref ya refnya hanya ada dua jadi senang kalau dihafal ya kalau lagu Indonesia raya otomatis dari kecil saya dah hafal geng cuman kalau lagu Indonesia raya ini agak sedikit panjang kalau lagu negaraku itu agak pendek jadi senang geng kalau kita menghafal ya itulah mantul ya wah ini berarti olimpik Paris harus mencontoh acara SUGMA di Sarawak ini geng ini lebih bagus ini daripada yang ada di Paris geng oke ini apa nih wow lagu negeri Sarawak ini oke wow ada silat juga geng ya ini mungkin kontingen atlet silat dari negeri-negeri ya seluruh negeri lah megah geng stadionya serius mantul-tul-tul-tul-tul-tul-tul-tul dan sangat meriah sekali geng wow semangat perpaduan membara semangat perpaduan membara 2021 Serawak 2021 2024 oke wih bagus sekali ini geng Ini baru mantap ini Opening ceremony seperti ini Wow Wah ini lagu ciri khas dari Sarawak geng Nah ini Ini alat apa ya Ini macam gitar Tapi ini bukan gitar sih Aku lupa namanya apa Fix dah Fix dah geng Paris sepertinya harus belajar Dari Sukma Sarawak ini geng Ini lebih bagus daripada yang di Paris geng Sarawak maju makmur Wow Lighting nya geng Sangat mindblow ini Nah ini baru namanya opening ceremony ya Gerak tarik dinamik Nah Jadi yang seperti ini ya harusnya Yang ditunjukkan itu seperti ini ya Jadi ada semangat bersukan Yang ada hubungannya dengan olahraga Dengan sukan Ini seperti ini Bukannya seperti yang ada di Paris itu Tari-tarian gak jelas LGB Ah itulah Yang ini yang mantap ini Serius Paris harus belajar dari sini sih ya Bisa lah ya Mungkin kalau The next olimpik selanjutnya Tata silap sudah ditentukan ya Olimpik selanjutnya mungkin Di Amerika atau di mana Saya lupa Tapi yang sudah ditentukan sih ya Next olimpik selanjutnya Tetapi kalau seandainya Olimpiknya ada di sini geng ya Olimpik di seluruh dunia Bagus juga geng ya Ada di Sarawak ini Bener juga ya Luar biasa geng Menyala Sarawak Ini baru mantul geng Ya Ini namanya opening ceremony Seperti ini Seremoni ya Opening ceremony Ya macam ini geng Ini yang mantul Tuh Wah ini Paris harus Serius harus belajar dari sini geng Oke Apa ini Persembahan Nyanyian sepertinya Asik Dari sini Bisa saya simpulkan ya Sarawak itu Merupakan Negeri yang cukup Kaya sekali geng Nah ini Ini sepertinya Mengandung copyright Jadi Agak saya skip Saya kecilkan Kita nikmati Visualnya saja geng Luar biasa Wuhu Lebih bagus Daripada yang di Paris Sih serius ya Berarti next time Misal ya Misal Seandainya Suatu hari nanti Ya Olimpik di Malaysia pun Ya opening ceremony Bundunya juga Pasti mampu Karena Nyatanya seperti ini geng Ini bagus sih ya Tahap-tahapnya ini level-level Dah Macam Internasional ini geng Antar bangsa ini Hahaha Dan saya juga mendengar Mendengar dari Beberapa kawan-kawan Ini di Malaysia ya Sarawak itu Merupakan salah satu Negeri yang cukup kaya Yang ada di Malaysia geng ya Dari Gas ya Kalau setahu saya Di Semenanjung Gas itu Kebanyakan Ada Petronas Iya kan Lalu ada Shell juga Kalau di Sarawak ini Kalau tak silap Gasnya ini khusus Ya Milik Sarawak sendiri geng Kalau saya silap Tolong dibetulkan ya Wuh Kaca ini lightingnya geng Mantul Tuh kan Wih Hehehe Hehehe Wawang satu Persembahan Pembukaan Yang Setelah Wuh Dan ini adalah Gabungan Perpaduan Kerjasama Kearah Kejayaan Itulah Yang Hendak Disampaikan Oleh Persembahan Ini Syafiq Ya betul Tarian singa dan naga Rame nonton Ini kalau misalnya Saya ada disini Saya pasti nonton Buat konten sekalian Ini luar biasa geng Levelnya ini Sudah macam Sukansi lah Mantap Oke kita Kita percepat ya Nah Kontingen Kontingennya Kontingen Kontingennya Kita lihat Wow Oke Kontingen Pembawa Jalur Gemilang Ini ya Oke Wah 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 50 50 Anggota Oke Ada 50 personil geng Yang membawa jalur gemilang Kita teruskan Dengan berikan Tepukan yang Ngemuruh Dan kontingen Johor Darul Taksin Oke Kan Berarti Konsepnya ini Sama dengan Pekan olahraga nasional Di Indonesia geng ya Kalau di Indonesia Konsepnya juga hampir sama Pekan olahraga nasional Jadi di setiap Kota Ada Surabaya Ada kontingen Dari Jakarta Bandung ya Itu ada Disitu geng ya Dari Papua Dan lain sebagainya geng ya Kalau ini berarti betullah Apa yang saya katakan tadi ya Berarti seluruh kontingen Di seluruh negeri Yang ada di Malaysia Itu hadir Dan kali ini Kontingen dari Johor Geng Kita lihat Ya 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 Maskot harimau selatan Harimau selatan Oke Wah 37 Acara Suka Wih 700 atlet Mantul Atlet olahraga Nyugi Johor Yang merupakan Pemenang pinggan emas Sukaan C 2023 Wuuu 400 meter Oke Iya ya ya Berikan tepungan Yang paling gemuluh Untuk kontinjen Johor Darul Taksim Berarti ini Atlet ya Ada 700 lebih ya Ini semua dari Johor Ini geng Berarti dari Tenengganu Ada Dari Kelantan Ada Dari semua negeri Ada nih geng ya Nah ini ciri khas dari Johor Ya Harimau Oke Oke Kedah Darul Aman Pulun Kedah Pulun ini Waduh 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 Oke Kontingjen Kedah Ya 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 Maskotnya lucu geng 2022 Elang Elang Maskot elang Oke Mantap Untuk ke Kedah 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 Rata Rata Oke He He Ini lebih meriah geng Ini lebih meriah Daripada yang di Paris Ini Sarag Harusnya 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 Mencontoh Ini geng Kelantan Oh iya Jadi Untuk maskot ini Disesuaikan Dengan negeri-negeri Yang ada di Malaysia Kalau Johor Tadi ada Harimau Kedah Ada Helang Ini Kelantan Ini Rusa geng Rusa Atau Kijang Itulah Maskot Awe Oke Kelantan 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 Darul Naim Tadi ada Kedah Darul Aman Sekarang Kelantan Darul Naim He Kecap geng Ada Adhan Oke Saya break dulu Nanti kita Lanjutkan lagi geng Ini Ini seru ini Serius Oke geng Kita Kembali lagi Ya Adhan sudah selesai Karena memang Di belakang rumah saya ini Ada surau geng Jadi ketika Adhan berkumandang Ya itu suaranya Takutnya Masuk dalam mic Lebih eloknya Berhenti dulu Oke kita lanjut lagi Ini sangat menarik Ini geng Serius Dan Seperti yang saya katakan tadi Pak Aris harus belajar dari Malaysia Ini geng Ini luar biasa Oke Kelantan Kontingen Kontingen dari Melaka Oke Maskotnya ini Apa ini Hang tua Seramai 447 atlet 457 atlet geng Dari Melaka Oke Oke Di supas Surawa kali ini Wui Yang dimenangi oleh Brian TKG Yang merupakan Pembawa bendera Untuk kontinjen Melaka kali ini Wui Dari mana lagi nih Negeri Sembilan Darul Khusus Negeri Sembilan Wuuu Onde mande Rancakbana Negeri Sembilan 410 orang atlet geng Kontingen dari Negeri Sembilan ya Oke Unik ini geng Ini maskotnya apa ini ya Negeri Sembilan ini ya Boleh komen geng Ini maskot apa ini geng Aku gak tau Boleh komen Boleh komen Good job Ya 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 Rancak 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 Pahang Darul Makmur Maskot gajah ini ya Yang hormat mulia Ya 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 Tok gajah 560 atlet Wui Wui Wah 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 The Elephant Warrior Oke pahang ini ya Shooting team Oke Berarti betul lah geng Banyak sekali nanti ya Sukan-sukan yang akan Dilombakan ya Dipertarungkan disini Ada tembak Ada hoki mungkin ya Ada bola sepak mungkin Ada futsal ya Silat juga ya Dan ini dari perak Perak Kontingen perak Oke Wuuu 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 600 lebih Cantik-cantik geng Bajunya geng Dari sukan berbasikal Dan memenang dengan emas ITT Sukma 2024 Wow Wow Oke Oke Haha Kontingen pera Ini maskotnya Maskot apa ini ya Pera ini ya Boleh komen geng Ini macam lembu Tapi tak pastilah Ini lembu ya Mantap Jadi setiap baju Ya di Masing-masing Kontingen ini Menyesuaikan Warna dari bendera negerinya geng Kalau pera ini kan memang Basicnya warna putih Kuning dan hitam Nah ini Pake baju kuning semua geng ya Perlis Indra Kayangan Perlis Indra Kayangan Oke Ketua Oleh yang berhormat Tuan-tuan Zikri Aftar bin Isha Menurunkan Seramai 284 atlet Menyakai 29 Acara sukan 200 atlet Lebih ya Pembawa bendera Kontingen perlis Kali ini Yalah Muhammad Anik Nasrat bin Ramli Dari sukan berbasikal Yang merupakan Johan JCM Wow Indra Kayangan Oke Perlis ini ya 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 Ini apa ini geng Boleh komen lah Maskot apa ini Perlis Macam burung ya Dan seterusnya Kita bergerak ke kontinjen Pulau Mutiara Pineng Wuhuu Pulau Pineng Mantul ini Kucing ini Oh Ya kucing Apa Harimau nih Maskotnya Berlibatan seramai 610 orang atlet 610 orang atlet Gang Ya pulau pinang Oke Sangat ramai Semangat Semangat juga ya Wuhuuu Pulau pinang Pulau Mutiara Ya Memang Julukannya begitu geng Pulau Mutiara Untuk kontinjen Sabah Negeri di bawah bayu Negeri di bawah bayu Ini dia geng Sabah Sabahan Waduh Contimal juga nih akaknya ini Fokus 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 Wah lojong 713 atlet Menyerta 713 atlet Ya Oke Ini apa ini Maskotnya Wow Empat pinggan emas Empat pinggan emas Wuhuu Kejuangan memanah geng Mantul Mantul Iya Iya Salam sayang Kinabalu Maskotnya ini Macam Seperti monyet Tapi Entah ini monyet Atau burung Aku tak pasti ya Boleh komen Lucu Lucu Menarik ini Selangor Darul Esan Selangor Darul Esan Oh iya geng Berbicara tentang Darul ya Ada Selangor Darul Esan Ada Jor Darul Ta'zim Ada juga Kelantan Darul Naim Insya Allah nextnya Makan saya bahas Kenapa Di setiap negeri Terutama di Semenanjung Kenapa Ada Kata imbuhan Darul Insya Allah akan saya bahas Di next video selanjutnya Kita lanjut lagi geng Kita lanjut lagi Selangor Kontingen Selangor Helang putih 690 atlet Ini ya maskotnya Selangor Darul Esan Selangor Darul Esan Wah Serius ini meriah geng ya Luar biasa Lebih bagus daripada Paris nih Terengganu Darul Iman Mantul Penyu ini ya Ini Eh tapi bukan penyu ini Ini macam ikan ini Ini macam ikan ini 575 atlet Menyertai 66 acara suka Banyak juga Si Diman Si Diman Oke Maskotnya ikan nih Tumben Geng ikan Aku baru tau nih Terengganu Terengganu boh Terengganu Wow Ya kan Bajunya ini hitam Warnanya ya Sesuai dengan Warna bendera Negeri Terengganu Macam finding Nemo Ya Macam finding Nemo Geng ini geng Untuk Maskotnya ya Mantul Oke Wilayah persekutuan ini ya 709 atlet Wow Oke kak Mantap kak Mantap bang Wow Wih Wih Luar biasa Saya suka melihat Semangatnya ini Wih 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 Brunei Darussalam Ikut juga Geng Boleh ya Oh aku baru tau nih Diketuai oleh Yang Muli Awang Haji Muhammad Rasmat Zila Wow Eh Wih Aku masih belum faham Ini geng Konsepnya seperti apa Ini Berarti bukan Tidak hanya Negeri-negeri Yang di Malaysia Yang ikut Sukma ini Tetapi Brunei pun Juga ada Geng Ya Oke aku gak faham Kauan-kauan Mungkin boleh-boleh Comment lah ya Di ruang komentar Ini ya 61 atlet Wushu Mantap Brunei Berarti mungkin Brunei mengirimkan Perwakilan Kontingen mereka Di acara ini Geng ya Tuan rumah Wuhu Sarawak Ini paling meriah Ini ya Fokus 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 Aduh Akaknya Comel Comel 800 Atlet Pembawa Bendera Sarawak Untuk Koji Jansuk Maka Ini Yalah Jonathan Dari Sukan Olahraga Yang merupakan Rekord Kebangsaan Dalam Lontar Peluru Lontar Peluru Pembawa Benderanya Maskot Maskot Apa ini Sarawak Boleh Comment Waduh Ini Kakak Yang membawa Nama Negeri Negeri Dari Tadi Saya Perhatikan Buat Saya Tidak Fokus Ini Aduh Cuci Mata Mantul Mantap Banyak Banyak Juga Genk Kontingen Tuan rumah Luar Biasa Sarawak Ini Terakhir Kontingen Terakhir Oke Sudah Berakhir Kita Percepat Lagi Tuh Geng Meriah Sekali Suasananya Terbaik Luar Biasa Geng Ya Allah Ini Dah Dah Boleh Jadi Tuan rumah Olimpik Dah Boleh Dah Bisa Iya Kan Maksudnya Acaranya Ini Sangat Bagus Sangat Terkonsep Sekali Tidak Ada Acara Apa Memburukan Suatu Agama Menyokong LGB Seperti Yang di Paris Ini Jauh Lebih Baik Ini Dan Mestinya Paris Harus Belajar Dari Sukma Sarawak 2024 24 Ini Geng Aduh 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 Ini Cantik Cantik Yang Membawakan Nama Nama Negeri Ini Dengan Menggunakan Baju Apa Ini Baju Adat Dayak Mungkin Kalau saya Silat Tolong Dibutulkan Cuncun Ini Luar Biasa Ini Oke Kita Percepat Geng Masih Banyak Videonya Masih Panjang Tapi Gak Mungkin Kalau Kita Carikan Semuanya Wow Wow Oke Ini Drone Ya Sarawak Oke Ini Yang Yang Dikutunggu Ini Macam Konser Konser Musik Ya Konser Konser Blackpink Konser Konser Internasional Oke 2024 Semangat Oke Musiknya Juga Sedap Ini Geng Perpaduan Oke Semangat Perpaduan Membara Semangat Perpaduan Membara Mantul Geng Istimewa Ini Bendera Sarawak K Iya Geng Wow Wow Ini Drone 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 Iya Ini Drone Ini Drone Ini Wah Mantap Canggih lah Canggih 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 Ini Berapa Drone Ini Berapa drone yang dipakai Ya Luar biasa Ini Ini Harusnya Seperti ini Opening Seremoni Olimpik Olimpik Games 2024 24 Wadah Sudah patutlah Sudah pantas Ini Malaysia Kalau Jadi tanrumah Ini ya kan lebih bagus ini daripada yang ada di Paris itu geng waduh masih panjang videonya geng aku ingin nonton sih tapi aduh nggak mungkin durasi ini durasi ini durasi ya Oke kita percepat Oh ini bendera Sukma ya atau apa ini geng Iya ini ini macam apa ya logo atau bendera Sukma lah ya tuh bertuahnya kita sukan sebagai rakyat Malaysia menyaksikan simbolik yang bersejarah ini ladies and gentlemen the Sukma flight was first hoisted sukan Malaysia kok sedih ya lagunya ya melakunya kok buat sedih ya geng Oke ini dah kembali ya sebenarnya masih banyak sih Oke ini ada nyanyi juga tapi ke Malaysia Faisal Tahir Oh ini mungkin lagu yang Malaysia itu ya Malaysia itulah nah ini lagu-lagu motivasi untuk sukanmu ya geng mungkin Malaysia Malaysia tuh meremang ini ya Allah harusnya bagus sih kalau saya react sampai selesai lagu ini geng ya tapi tak boleh takutnya kena copyright nanti ya 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 ini lagu favorit saya juga geng ini geng ya eh luar biasa geng serius ya ya Allah ini ini durasi acara opening ceremony Sukma Sarawa ini ya ada empat jam lebih geng ini ya luar biasa ini geng oke ada mercun juga geng bunga api kita lihat oke ini dia wahahahaha hai oke caranya tuh serius geng di luar ekspetasi saya ini ternyata bagus ya 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 ini api-api skem ini geng bukan api betul ini ya oh oke bunga api geng uh kalah Paris gak ada apa-apanya hehehe 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 luar biasa geng mantul ya aduh jadi konsepnya itu memang betul lah ya seperti pekan luargan nasional yang ada di Indonesia geng ya jadi semua negeri itu ikut ya kontin-kontingan datang dari seluruh negeri dari Malaysia datang ke Sarawak untuk mereka ini berlomba sukan geng ya jadi ada banyak sukan dari mungkin silat lempar lembing ya berenang ada banyak sekali sukan yang akan dipertandingkan di situ nanti geng ya itu dan mungkin ada kontingen dari Brunei Darussalam dikenakan memang antara Sarawak Sabah Brunei Darussalam itu kan dekat ya jadi karena jiran diundang sekalian dijemput sekalian ya untuk membawa kontingen dari Brunei Darussalam ini ya jadi semi semi internasional ini akhirnya geng ya hehehe luar biasa luar biasa mantul ya sukses selalu untuk Sarawak ya ini kali pertama ini aku lihat berarti sukma ini diadakan berapa tahun sekali geng boleh komen lah kawan-kawan ya oke geng ya sepertinya cukup sudah untuk video yang cukup panjang kali ini terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya dan saya minta maaf apabila kalau ada kesilaman kata-kata saya dalam saya mungkin berkomentar ya selama di video saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah request ya dari DM Instagram dari komen untuk video ini terima kasih dan buat kalian yang ingin saya review video apa, review video apa, boleh silahkan seperti biasanya kirim link videonya di DM Instagram nah disini geng ya dan akhirnya saya waktunya dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaik Sarawak, terbaik Malaysia mantap sub indo by broth3rmax